Mmm, segarnya! Udara sejup dan pemandangan yang indah langsung menyembut saya. Selamat datang di desa Tilanga, sebuah tempat yang alami dan asri. Mmm, segarnya! Udara sejup dan pemandangan yang indah langsung menyembut saya. Selamat datang di desa Tilanga, sebuah tempat yang alami dan asri. Lihat airnya, begitu jernih dan mengundang siapapun untuk segera merasakan kesegarannya. Jangan salah meski kelihatannya dantal, namun kedalaman kolam ini mencapai 7 meter. Lihat saja, meloncat dari ketinggian seperti ini pun masih terlihat aman. Namun bukan hanya keindahan tempat ini saja yang mengundang saya berkunjung ke sini. Konon di tempat ini ada ikan yang dianggap keramat dan membawa keberuntungan bagi warga Toraja. Di sini ada satu ikan yang sangat-sangat terkenal, tapi nyarinya memang agak sulit karena dia berada di batuan. Dan kita akan coba nyari, ada umpan khusus yang biasa untuk memancing ikan ini. Apa umpannya? Kita lihat saja ya. Ikan yang bentuknya mirip belut ini memang dianggap istimewa oleh penduduk setempat. Ikan-ikan ini dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Siapapun yang bertemu dan dapat memegang ikan ini, ia akan memperoleh keberuntungan. Nah, ini dia umpan yang kita pakai buat memancing ikan masapi. Nanti juga ya, ada ikan kode yang dianggapkan telur. Tapi tidak apa-apa, kita coba saja. Ditemani Fendi dan teman-temannya, saya pun mulai berburu ikan masapi. Dan ternyata ikan ini sungguh pintar. Yang dimakan hanya kuning telurnya saja. Sementara bagian putihnya dikeluarkan lagi. Selain umpan yang khusus, cara memanggilnya pun juga unik. Caranya dengan mencantikan jari ke dalam air seperti ini. Suara kecipak air yang ditimpulkan akan membuat ikan masapi mendekati kita. Selain unik, ikan ini juga sedikit misterius. Tidak ada yang tahu dari mana ikan ini berasal. Ikan masapi ini, ini yang di bawah ini, adalah ikan yang paling, apa, ikan yang sudah ada sejak kolam alam. Ini ada, tapi dia kan ada beranak turun-temurun. Hidupnya seperti kodok yang besar, yang seperti anak kecil itu kalau duduk, dia besar, sama dengan kodok. Dia mirip seperti kodok, tapi besar dia. Masih ada, tapi dia tidak keluar kalau jam-jam begini. Dia tengah malam baru keluar. Kalaupun nanti Anda bertemu dengan ikan ini, jangan sekali-sekali berpikir untuk membawanya pulang. Atau bahkan memasaknya. Ya, kemisteriusan ikan ini juga berasal dari sejarah kolam di desa ini. Dulu, kolam dan pepohonan di sini adalah tempat penyembahan sebelum masuknya agama ke Tanah Toraja. Beberapa orang yang tangkap, akhirnya ada yang sakit, bahkan ada yang gila, bahkan macam-macam yang terjadi. Dan ada yang tangkap lalu dimasak, tidak bisa masak. Walaupun tak berhasil menggendong ikan ini, saya sudah cukup puas karena bisa bertemu dan menyentuhnya. Hmm, kira-kira keberuntungan apa ya yang menanti saya nanti?